Di dalam ponisnya itu dilebetkan ada dua pelaku utama yang berperan mengeksekusi, memperkosa, mengangkut Pina dan Eki dari lokasi kejadian ke flyover menggunakan motor. Nah, tetapi sekarang oleh Polda itu dianulir. Bayangkan. Jadi kalau oleh Polda dianulir, berarti tuntutan dakwaan, tuntutan ponis yang dulu sudah sah itu pelakunya piktif. Karena ketanya kata Polda, dianulir, enggak ada orang itu. Berarti yang memperkosa enggak ada, yang mengangkut enggak ada, piktif berarti bahwa dakwaannya piktif, tuntutannya piktif. Berarti dulu BAP yang dibuat itu piktif. Berarti cerita film. Kan itu yang jadi problem hari ini. Nah, kemudian kalau dieksekusinya di belakang SKP-11, dipukul di situ, berarti kan selama di jalan orang dipukul kan berdarah. Berarti kan darahnya nyecer. Padahal itu sudah jelas disebutin motornya. Ya lah itu. Jadi saya kenapa sampai satu-satu ditanyain itu mengurai ini agar menjadi jelas. Karena kasihan ini masyarakat kalau harus melewati masa hukuman seumur hidup tanpa kesalahan yang dilakukan. Kalau ya, apabila. Dan kita juga tidak menyerang siapapun, kita ingin bahwa yang bersalah pada kasus ini agar dilakukan tindakan hukum. Terima kasih.